Persebaya tumbang dari PSS di kandangnya sendiri Stadion Gularabung Tomo, kota Surabaya. Dalam baga tersebut, Persebaya sudah terlihat kesulitan menghadapi tim tamu sejak pabak pertama. Pada pabak kedua, sebetulnya tim yang berjulukan baju itu tersebut sempat mempersempit ketertinggalan. Namun sayangnya, Diyu Fortuna memang belum berpihak kepada mereka dan laga berakhir dengan skor 2-3. Selesai pertandingan, oknum sempurta Persebaya, Bonek, yang merasa tak puas dengan performa tim kesayangannya memutuskan untuk masuk ke dalam lapangan. Hal tersebut tentunya sempat menimbulkan kericuhan, selanjutnya anisipasi dari pihak keamanan yang mencoba mencegah masa memasuki lapangan hijau. Akan tetapi, karena jumlah yang terlalu banyak, akhirnya Bonek berhasil turun ke lapangan dan terlihat merusak beberapa fasilitas stadion. Sebelumnya Bonek juga sempat melakukan beberapa aksi protes terhadap buruknya performa Persebaya. Mereka sempat menyalahkan first step petang sebelumnya saat pertandingan berlangsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!